Injil menurut Lukas Pada video yang pertama, kita menelusuri penjelasan Lukas mengenai Yohanes membaptis dan Yesus sebagai penggenapan kisah Israel dan janji Tuhan pada kitab perjanjian lama. Di situ kita melihat Yesus memperkenalkan misinya dan membawa kabar baik kerajaan Allah bagi orang-orang miskin di tengah-tengah Israel, orang-orang yang memiliki status sosial rendah dan juga orang-orang yang terbuang. Dan Yesus mengajarkan bahwa kerajaannya adalah membalikkan keadaan, pembalikan dari semua nilai sosial kita. Bagian ini mencapai puncaknya ketika Lukas menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menjadi Musa yang baru, yang membawa pembebasan baru melalui kematiannya di Yerusalem. Jadi sekarang kita masuk pada bagian yang besar di tengah kitab ini, di mana Yesus memimpin Israel yang baru di bentuk ini dalam perjalanan ke Yerusalem. Bagian ini utamanya berisi pengajaran dan perumpamaan Yesus yang diberikan kepada beragam orang yang ditemuinya di sepanjang perjalanan mereka, terutama kepada kelompok murid-muridnya yang semakin bertambah. Dengan cara inilah, Lukas menggambarkan bahwa mengikut Yesus adalah sebuah perjalanan, di mana kita belajar seiring kita menjalani kehidupan ini. Jadi pertama-tama, Yesus mengundang para murid ke dalam misinya dengan mengutus mereka secara bergelombang mendahulunya, memberitakan kerajaan Allah. Jadi menjadi murid sejak dari awal berarti berpartisipasi dalam misi kerajaan Yesus dengan menjadikan misi ini milik kita sendiri. Ketika murid-murid Yesus kembali, Yesus selalu mulai mengajarkan beragam pengajaran mengenai doa, mengenai mempercayai pemeliharaan Tuhan. Pada pasal-pasal di kitab Lukas inilah, Yesus lebih banyak berbicara tentang uang, harta kepunyaan, dan kemurahan hati dibandingkan tempat lainnya tentang pengajaran ini. Jika mengikut Yesus seperti dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya kita menghasilkan mentalitas sederhana ini, menciptakan kebebasan dari harta yang membawa kita kepada kemurahan hati yang radikal. Tema kunci lainnya dari pasal-pasal ini adalah kelanjutan misi Yesus untuk orang-orang miskin. Jadi seiring perjalanannya, dia terus membentuk Israel barunya dan bertemu dengan mereka yang sakit atau yang buta. Dia bertemu dengan orang-orang Samaria yang merupakan musuh bebuyutan orang Yahudi, dan juga Sakeus yang terkenal itu, yaitu seorang Yahudi tapi merupakan kepala pemungu cukai Romawi. Semua orang yang terbuang dari masyarakat ini bertemu Yesus, dan mereka diubahkan melalui perjumpaan dengan Yesus. Dengan demikian, mereka bergabung dalam komunitas kerajaannya, yang Yesus gambarkan sebagai pesta perjamuan besar. Dia hadir untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Oleh sebab itu, dia bersuka cita ketika orang-orang menemukan belas kasihan Tuhan. Akan tetapi tidak semua orang yang berada di dalam pesta bergembira. Lukas menyertakan beberapa kisah Yesus dalam perjamuan makan dengan para pemimpin Israel. Dan ini menjadi perdebatan yang panas di mana Yesus menentang kesombongan dan kemunafikan mereka. Dan pesta-pesta perjamuan yang bertolak belakang ini tergambar pada perumpamaan Yesus yang paling berkesan, yaitu tentang anak yang hilang. Jadi ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki, yang satunya dengan bodoh pergi dari rumah dan memboroskan warisannya. Namun akhirnya dia kembali, bertobat, dan bapaknya mengampuni dia dan mengadakan pesta yang besar untuk merayakan. Anakku telah hilang, tapi sekarang telah ditemukan lagi. Akan tetapi anak yang sulung, yang tidak pernah meninggalkan bapaknya, marah dan sakit hati terhadap kemurahan bapaknya kepada anak yang tidak layak itu. Pada perumpamaan ini, Yesus sedang menjelaskan keseluruhan misi kerajaannya kepada para pemimpin ini. Bagiannya adalah menyatakan penyambutan sukacita Allah bagi semua jenis orang yang masuk dalam keluarganya. Satu-satunya syarat adalah kerendahan hati dan pertobatan. Hal inilah yang menyoroti tragedi para pemimpin Israel yang menolak Yesus dan komunitas kerajaan terbaliknya. Dan pertentangan terhadap Yesus pun semakin meluap. Dan dia akhirnya tiba di Yerusalem untuk perayaan pascah. Ketika mendekati kota itu, dia menangis pilu. Para muridnya mengeluh-eluhkan dia sebagai Raja Mesianis. Namun para pemimpin Israel justru mencelah dia. Dan dia tahu bahwa penolakan mereka terhadap kerajaan damai darinya akan membawa Israel kepada jalan perlawanan dan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Hal itu akan membawa keruntuhan kota. Kehancuran Yerusalemlah yang diperankan Yesus secara simbolis. Ketika dia masuk dengan marah ke dalam baik Allah dan mengusir para pedagang binatang. Dia menghentikan sistem persembahan korban bakaran dan berkata, Tindakan ini tentu saja menimbulkan perdebatan panjang antara Yesus dan para pemimpin Israel. Semua mengarah pada nubuat Yesus bahwa akan tiba harinya di mana pasukan tentara Romawi akan mengepung kota ini. Mereka akan menghancurkannya beserta baik Allah. Semuanya dalam satu generasi. Setelah itu Yesus mengasingkan dirinya bersama para murid untuk merayakan perjamuan pascah. Hal ini merupakan perjamuan simbolis tahunan memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan melalui kematian anak domba. Maka Yesus mengubah sajian roti dan anggur menjadi simbol-simbol baru tentang pembebasan yang baru ini. Tupunya yang hancur, darahnya yang tercurah, akan membawa pembebasan bagi Israel baru, kepunyaan Yesus. Setelah perjamuan makan, Yesus ditangkap dan diperiksa di hadapan pemimpin Yahudi. Dan kemudian dibawa ke pengadilan karena menyebut dirinya raja. Dan Lukas menekankan ketidakbersalahan Yesus. Pilatus gubernur Romawi telah tiga kali menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Sebelum akhirnya dia menyerah. Bahkan Herodes, penguasa atas Galilea, tidak menemukan apapun untuk mendakwa Yesus. Namun para pemimpin Israel akhirnya memaksa Pilatus untuk menyalitkan dia. Dan itulah yang terjadi padanya. Namun meski berada dalam siksaan yang mematikan tersebut, Yesus mewujudkan kasih dan rahmat Allah yang selalu diajarkan. Dia menawarkan pengampunan Allah bagi para tentara ketika mereka menyalipkan dia. Dan kemudian ketika salah satu penjahat yang disalipkan di sampingnya menyadari siapa dia sebenarnya, penjahat itu berkata, Ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Dan perkataan terakhir Yesus adalah sebuah tawaran pengharapan kepada penjahat yang terhina itu. Hari ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Dan dengan tindakan yang penuh kemurahan dan kebaikan inilah Yesus mati. Tubuhnya diletakkan dalam sebuah kuburan dan pada hari pertama di minggu itu, beberapa murid Yesus datang menjenguk namun mendapati kuburan itu telah kosong. Dan di sana ada dua sosok ngalekat memberitahu mereka bahwa Yesus hidup, bahwa dia telah bangkit dari kematian. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu dengan heran luar biasa. Dan tepat di sinilah Lukas menceritakan salah satu cerita terbaiknya. Dua dari murid Yesus meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Dan mereka sangat sedih dengan kematian Yesus. Kemudian tiba-tiba Yesus ada di sana, berjalan bersama-sama dengan mereka, namun mereka tidak mengenalinya. Dia bertanya mengapa mereka sangat sedih. Dan mereka pun menceritakan semua harapan mereka mengenai Yesus, pribadi yang akan membebaskan Israel. Tapi sekarang dia sudah mati, semuanya sia-sia. Tapi selanjutnya, ketika Yesus sedang makan dengan kedua orang ini, dia memecahkan roti untuk mereka seperti yang dilakukannya pada perjamuan pasca. Dan pada saat itulah mereka mengenalinya. Dan Yesus pun menghilang. Lukas menceritakan kisah ini untuk menyampaikan pesan yang kuat tentang mengikut Yesus. Ketika murid-murid Yesus memaksakan agenda dan cara pandang mereka terhadap kenyataan hidup ini kepada Yesus, dia tetap tidak terlihat dan tidak mereka kenal. Hanya pada saat kita menundukkan diri kita kepada kerajaan pembalikan Yesus yang dilambangkan pada tubuhnya yang hancur di salib, dan dipersembahkan dalam kasih yang memberikan dirinya, hanya dengan cara itulah kita melihat dan mengenal Yesus yang sesungguhnya. Adegan penutup dalam kitab ini juga merupakan jamuan yang lain. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan menjelaskan dengan ayat-ayat dari perjanjian lama bahwa semua yang terjadi adalah rencana Allah, bahwa Mesias akan menjadi raja atas Israel dengan cara menderita dan mati untuk dosa-dosa mereka, dan mengalahkan kejahatan dengan kebangkitan hidupnya. Jadi sekarang, seperti yang dijanjikan Nabi Simeon di pasal 2, kerajaan Yesus akan bergerak keluar dari Israel, sehingga pengampunan Tuhan dapat diberitakan kepada bangsa-bangsa, dan setiap orang diundang untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, sampai mereka diperlengkapi dengan roh kudus untuk misi yang baru ini. Dan akhir cerita ini tentu saja membuat kita terus membaca hingga volume kedua dari tulisan Lukas, yaitu Kitab Kisah para Rasul. Namun untuk sekarang, inilah Injil menurut Kitab Lukas.